Intro Selamat petang salam sejauh isu hangat petang ini Lepas kutub PH isu sosma Amno puji dan ajak sokong akta anti lompot Berita sepenuhnya Ketika pembangkang menolak usul untuk melanjutkan penguatkuasaan salah satu undang-undang Bagi memastikan keselamatan negara terus terjamin Presiden Amno Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi Adalah antara ahli parlimen blok kerajaan yang mengecam tindakan itu Antara lain Zahid berkata Pertama, pembangkang sebenarnya tidak berminat untuk mewujudkan kestabilan politik Malah PH sebenarnya sangat cenderung Untuk melupakan janji dan komitmen mereka dengan mudah Pada pandangan saya tidak ada gunanya untuk kita terus berpegang pada janji mereka Usul kerajaan untuk melanjutkan sosma yang dibawa menteri dalam negeri Daripada perikatan nasional ditolak oleh Dewan Rakyat pada 23 Mac lalu Undian belah bahagian MP memihak kepada pembangkang sebanyak 86 undi Manakala kerajaan hanya 84 undi Seramai 50 MP tidak hadir 30 daripadanya adalah MP blok kerajaan Termasuk Zahid MP Pekan Datu Sri Najib Razak MP Sembrong Datu Sri Hisamuddin Husin Dan MP Ketareh Tan Sri Anwal Musa Untuk rekod, sosma dikotkuasakan bagi menyediakan langkah-langkah khas berkaitan kesalahan keselamatan bertujuan mengekalkan keamanan dan keselamatan negara Ia menggantikan Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 dan diwartakan pada 22 Jun 2012 serta akan berkuat kuasa sehingga 31 Julai 2022 Kegagalan wakil rakyat kerajaan kerana mengutamakan diri, parti serta dendam Menyebabkan undang-undang menahan selama 28 hari ke atas individu tertentu Bagi sesatan melibatkan kes-kes keselamatan bersifat kompleks tidak dapat dilaksanakan Mengulas lanjut keengganan PH menyokong sosma Zahid berharap rakyat melihat betapa rapuh dan berisikonya Bentuk kerajaan yang ada sekarang ini yang tidak lagi dihormati Selain pendirian pembangkang yang tidak berpegang kepada janji Namun apabila usul yang dibentangkan kali ini gagal Akibat tidak mendapat sokongan pihak pembangkang Adalah wajar untuk kita semua menyimpulkan yang mereka telah mengungkiri janji Melanggar persetujuan dan mengabaikan sama sekali Komitmen mereka sebelum ini katanya Keadaan itu kata Zahid mencerminkan beberapa perkara yang mesti dipandang serius Pertama, pembangkang sebenarnya tidak berminat untuk mewujudkan kestabilan politik Malah, PH sebenarnya sangat cenderung untuk melupakan janji dan komitmen mereka dengan mudah Pada pandangan saya tidak ada gunanya untuk kita terus berpegang pada janji mereka Kedua, kerajaan mesti mempunyai majoriti tersendiri Majoriti yang kuat dan tidak mengharapkan isyan serta budi bicara pembangkang Kerajaan seperti dalam kedudukan sekarang tidak akan dihormati Tidak stabil dan tidak akan berupaya untuk mengemuka dan menjayakan dasar yang baik dengan lancar Katanya seolah-olah mahukan pilihan raya umum ke-15 Diadakan segera supaya barisan nasional boleh menjadi kuasa dominan Selepas mengecam PH, Zahid kini memuji dan mengajak parti dipengerusikan cikgunya Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk sama-sama berganding tangan menyokong akta anti lompat parti pula Seolah menyendir MP tertentu yang pernah melompat parti, Zahid berkata Bukan senang untuk membentang rang undang-undang lompat parti di parlimen Lebih-lebih lagi melibatkan ahli parlimen yang pernah melompat parti kini berada di dewan rakyat Namun inilah jabaran UMNO untuk memastikan parti politik dan pembangunan akan terus stabil Sudah pasti ini memerlukan komitmen tinggi kalangan sebuah wakil rakyat Barisan nasional dan PH perlu mengalami pengalaman pedih Apabila dihianati oleh wakil rakyat mereka sendiri yang melompat ke parti lain demi mengejar jawatan Menyelamatkan diri, kuasa dan kedudukan dan apa-apa jua atas nama keselesaan diri BN dan PH secara bi-partisan bergerak ke depan untuk membawa Malaysia ke arah kestabilan politik dan perlu disokong semua katanya Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax